Oh di dalam kasih, ada ketabutan Di dalam kasih, ada ketabutan Di dalam kasih, ada ketabutan Marilah kita bertahan Panggalkan Tuhan dengan kasut Di dunia namamu Ajaranku yang tidak masuk kurnal Denganlah Tuhan, tapi kau kudusannya Kudusannya jadikan Berjumpa Kudusannya jadikan Biar setiap pilih Biar setiap pilih Setiap pilih Sungguh luar Biar setiap pilih 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 Yang handalan Pemimpin yang sejati Sebab engkau Bertanggung jawab Atas kawanan Dumbah Gembalaanmu Tuhan Kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Bahkan engkau Menyerahkan nyawa sendiri Nyawamu sendiri Di atas kayu salib Sehingga kehidupan kami ini Boleh terpelihara Dengan baik Oleh darah Anak Dumbah Terpujilah kasih karunia Tuhan Kami sungguh Berterima kasih Buat segala kebaikan Yang Tuhan Tunjukkan kepada kami Dan kami tidak boleh Lupa Atas segala kebaikan Dan kemurahan Hati Tuhan Terima kasih Terpuji Tuhan Kami Oleh kemurahan Tuhan Engkau sudah Himpunkan kami Di tengah perhimpunan Ibadah doa Dan sebentar Kami akan Berada di kaki salibmu Sujud menyembah engkau Sebab engkau Allah yang Layak untuk Disembah Diagungkan Ditinggikan Dimuliakan Tidak ada yang lain Sebab itu Biarlah kiranya Itu terjadi Dan nyata Di dalam setiap kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Di tengah-tengah Pengikutan kami Dalam Ibadah Dalam penggembalaan GPT-Betania Tidak terkecuali Besar kecil Tua muda Laki-laki perempuan Selanjutnya Tuhan Supaya hal itu terwujud Biarlah Kuasa Firman Allah Yang akan membawa kami Masuk di dalam Rencana yang besar Sebab itu Pakai hambamu Di tengah pemberitaan Firmanmu Menjadi penyambung Mulut bibir lidah Tuhan Taruh perkataan Firmanmu di mulut Bibir lidah hambamu Selanjutnya Tuhan Mengurapi hambamu Dengan kuasa roh kudusmu Penuhi hati hambamu Dengan nikmah pengertian Rohimad dan wayu Diperlengkapi Dengan harta yang indah Olehnya hamba Dimampukan untuk menyampaikan Firmanmu dengan baik Dan benar Berkututur kata sesuai Dengan dorong roh kudus Bukan emosi daging Dan apalagi setan-setan Supaya kami boleh merasakan Kuasa firman Yang menjangkau setiap kehidupan kami Peribadi lepas peribadi Mengisi hati kami Untuk mengerjakan Apa yang Tuhan mau Di tengah ibadah dan pelayanan ini Tuhan Yesus Kristus yang baik Sebab itu Biarlah kiranya kuasa firman Allah Betul-betul Menyatakan yang tidak ada Menjadi ada yang mati Teridukan kembali Apa tidak mungkin bagi manusia segalanya Mungkin bagi Allah Tidak ada yang mustahil Berkuasa untuk memulihkan hidup Ibadah pelayanan nikah rumah tangga Oleh kuasa firman juga Yang sakit sembuh Yang susah dihibur Yang lemah dikuatkan Sampai membawa kami Masuk dalam kesatuan tubuh Yang sempurna Menjadi tubuh mempelai Kelak berada dalam Perjemuan malam Kawinannya domba Terpucilah Tuhan Sebagaimana engkau sudah Mengurapi hambamu Mengurapi hambamu Engkau juga mengurapi Yang bertugas Baik yang membaca firman Tuhan Infokus Livestreaming Pengertikan khutbah Sampai kepada Yang bertugas untuk mixer dan sound system Semuanya Diberkati dan diurapi Sampai kepada Alat-alat elektronik Computer laptop Serta perangkat-perangkatnya Diberkati dan diurapi Sesudah dipercikai oleh darah salib Termasuk kepada sinyal di udara Sedang sampai kepada Keseluruh sedang jemaatmu yang hadir Juga diberkati dan diurapi Sesudah dipercikai oleh darah salib Sedang jemaatmu dibandung di Malaysia Bahkan umat ketemusan Tuhan Yang senantiasa setia Untuk tekun digembalakan oleh GPTB Tania Lewat live streaming Video internet Youtube Facebook Baik di dalam negeri Di tanah air Sabang sampai Merokeh Maupun di luar negeri Di macam negara Di tia-tia negara Juga memberkati dan mengurapi Sesudah dipercikai oleh darah salib Selanjutnya Tuhan Dan hadirlah di tengah ibadah ini Sebagai imam besar Melayani berdoa Dan memperdamaikan dosa kami Topang Tuhan Ibadah ini dari awal Sampai berakhirnya Nama Tuhan dipermuliakan Iblis setan yang masih tersisa Roh jahat Roh najis Roh yang tidak sadar Merusak suasana damai sejahtera Untuk mencuri perhatian dari Tuhan Untuk mengerampas benih firman Tuhan Roh itu kami patahkan Dalam nama Yesus Yang nyakoblis dari tempat Dari kehidupan kami Dari Yesus memberi kelepasan Atas kehidupan kami masing-masing Terima kasih Biar kami boleh bergantung dengan tangan Untuk melayani kau Sehingga ibadah ini Menjadi korban persembahan Ukupan berbau harum Menyenangkan hati Tuhan Mengandung janji dan kuasa Untuk masa sekarang Maupun masa yang akan datang Nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja mempelai pria surga Hamba alaskan doa ini Haleluya Amin Silahkan duduk Puji nama Tuhan Selamat malam Salam sejahtera Bahagia kiranya Di dalam kita menikmati sabda Allah Saya tidak lupa menyapa Sedang jemaah Tuhan Yang ada di Bandung Di Malaysia Bahkan umat ketembusan Tuhan Yang senantiasa setia Untuk tekun digembalakan Oleh GPT Betania Serang Dan Cilogon Banten Lewat live streaming Video internet Youtube Facebook Di mana pun anda berada Selanjutnya Mari kita Mohon kemuran Tuhan Supaya firman yang dibukakan itu Betul-betul menegukan kita Membawa kita Nanti rendah di kaki salib Kristus Sujud menyembah dia Dia yang akan kita sembah Dari sekarang sampai selama-lamanya Selanjutnya Mari kita Segera sambut Firman penggembalaan Untuk ibadah Doa penyembahan Yaitu Yaitu dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus Kepada jemaah di kuluseh Firman penggembalaan Itu kepada dua penyembahan Adalah Kitab Surat kuluseh 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 fasal yang ketiga Ayat yang ke-19 Kuluseh fasal 3 Ayat 19 Silahkan Demikian firman Tuhan Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga Ya Puji Tuhan Hai suami-suami Hai suami-suami Terus Kasihilah istrimu Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Seorang suami harus tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar Seorang suami harus tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar Dan seorang suami dilarang untuk berlaku kasar terhadap istrinya Kemudian dilengkapi dalam 1 Petrus 3 ayat 7 1 Petrus 3 ayat 7 Silahkan Demikian firman Tuhan Demikian juga kamu hai suami-suami Hai suami-suami Terus Hiduplah bijaksana dengan istri Sebagai kaum yang lebih lemah Puji Tuhan Seorang suami harus berlaku bijaksana dengan istrinya Seperti Tuhan Yesus Kristus Dia kepala gereja mempelai pria surga Bahkan dia adalah suami di dalam kebenaran dan suami di dalam keadilan Sama dengan suami yang bijaksana Puji Tuhan Jadi seorang suami harus berlaku bijaksana dengan istrinya Puji Tuhan Karena seorang istri Adalah disini dikatakan sebagai kaum yang lebih lemah Puji Tuhan Puji Tuhan Sebagai kaum yang lebih lemah Puji Tuhan Jadi suami harus bijaksana Jadi seorang istri itu disebut kaum yang lebih lemah Baik lahir Maupun batin Bukan sebagai kaum yang lebih kuat Tidak Sebagai kaum yang lebih lemah Jadi kalau hamba Tuhan berkata seorang istri Adalah seorang yang kuat Karena disebut penopang itu salah Tetapi Alkitab sudah jelas mengatakan Istri itu sebagai kaum yang lebih lemah Sehingga suami harus berlaku bijaksana Lahir batin Maka suami harus berlaku bijaksana Puji Tuhan Mari kita melihat terkait dengan yang kebijaksanaan ini Di dalam Daniel fasal 12 ayat 3 Daniel 12 ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Dan orang-orang bijaksana Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya Puji Tuhan Orang-orang yang bijaksana Sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala Orang-orang yang bijaksana Sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala Berarti Bersinar dan menjadi terang dalam kegelapan Bersinar dan menjadi terang dalam kegelapan Ada pun tugas dari orang yang bijaksana Ada pun tugas dari orang yang bijaksana Menuntun banyak orang kepada kebenaran Menuntun banyak orang kepada kebenaran Seperti Rasul Paulus Terhadap sidang jemaat di Korintus 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 15 1 Korintus 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15 Demikian firman Tuhan Ya Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Terus Jauhilah penyembahan berhala Terus Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana Sebagai orang yang bijaksana terus Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan Puji Tuhan Pendeknya Sebagai seorang yang bijaksana Sebagai seorang hamba Tuhan yang bijaksana Disini kita melihat Rasul Paulus berusaha Untuk menuntun sidang jemaat di Korintus Kepada kebenaran Untuk menuntun sidang jemaat di Korintus Kepada kebenaran Ayat 19 sampai 20 Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu Atau bahwa berhala adalah sesuatu Bukan Apa yang kumaksudkan ialah Bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat Intinya Rasul Paulus tidak mau Jika jemaat di Korintus harus bersekutu dengan roh-roh jahat Intinya Rasul Paulus tidak mau Jika jemaat di Korintus harus bersekutu dengan roh-roh jahat Seperti bangsa Israel di Padanggurun Selama 40 tahun Sebab Sekalipun bangsa Israel menjadi suatu barisan jemaat yang dipimpin oleh Musa Atau menjadi Menjadi rombongan yang nampaknya beribadah di Padanggurun Namun pada kenyataannya Persembahan Mereka Tertuju kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Itu sebabnya Rasul Paulus Tidak rela Jika jemaat di Korintus Bersekutu dengan roh-roh jahat Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin suratku Karena pada kenyataannya Persembahan daripada bangsa Israel Di Padanggurun Adalah persembahan kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Puji Tuhan Jangan kita bersekutu dengan roh-roh jahat Termasuk roh-roh najis Supaya apa yang kita kerjakan ini Menjadi sebuah persembahan yang ukupan berbau harum Menyenangkan hati Tuhan Amin suratku Ayat 21 Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan Kemudian dijelaskan pada ayat 21 ini Pada bagian A Dan juga dari cawan roh-roh jahat Cawan Tuhan, cawan roh-roh jahat Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan Dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat Perlu untuk diketahui Pertama pengorbanan kepada Tuhan Dan pengorbanan kepada setan atau roh-roh jahat Tidak dapat dikerjakan secara bersama-sama Hal itu tidak dapat dikerjakan secara bersama-sama Kemudian kehendak Allah dan kehendak dari roh-roh jahat Itu juga tidak dapat dikerjakan secara bersama-sama Puji Tuhan Amin suratku Haleluya Sehingga dengan demikian hati kita bulat untuk mengasihi Tuhan Sehingga korban dan persembahan yang kita persembahkan di atas mesbah Seutuhnya kepada Tuhan Amin suratku Puji Tuhan 1 kurintu 10 ayat 6 bagian A Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita Puji Tuhan Saudara kekeliruan daripada bangsa Israel di Padanggurun Itu merupakan peringatan keras bagi kita Yang hidup di masa sekarang Itu merupakan peringatan keras bagi kita di hari-hari terakhir ini Atau yang hidup di masa sekarang Ayat 6 bagian B sampai dengan ayat 10 Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Seperti yang telah mereka perbuat Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Ayat 7 Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala Ayat 8 Jangan kita melakukan percabulan Ayat 9 Jangan kita mencobai Tuhan Ayat 10 Jangan bersungut-sungut Jangan bersungut-sungut Puji Tuhan Ada pun persekutuan bangsa Israel dengan roh-roh jahat di Padanggurun Yang pertama Menginginkan hal-hal yang jahat Yang kedua menyembah berhala Yang ketiga melakukan percabulan Yang keempat mencobai Tuhan Yang ke-9 Yang ke-5 bersungut-sungut Selanjutnya kita akan mengikuti penjelasan dari hal yang ke-4 Tentang mencobai Tuhan Selanjutnya Mari kita mengikuti penjelasan dari hal yang ke-4 Tentang hal Tentang mencobai Tuhan Kisah tersebut ditulis Dengan lengkap di dalam kitab Musa yang ke-4 Puji Tuhan Yaitu Bilangan 21 Ayat 4 Bilangan 21 Ayat 4 sampai dengan ayat 9 Namun mari kita baca kembali ayat 4 sampai dengan ayat 5 Demikian firman Tuhan Ular tembaga Terus Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor Berjalan ke arah Laut Tebrau Untuk mengelilingi Tanah Edom Mengelilingi Tanah Edom Ya Tanah Edom tanahnya Esau terus Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan Terus Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Supaya kami mati di padang gurun ini Terus Sebab disini tidak ada roti dan tidak ada air Tidak ada roti tidak ada air terus Dan akan makanan hambar ini Kami telah muak Makanan hambar mana Kami telah muak Puji Tuhan Jadi singkat kata Bangsa Israel berkata-kata melawan Allah dan Musa Singkat kata bangsa Israel berkata-kata melawan Allah dan Musa Sebab Bangsa Israel berkata kepada Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Supaya kami mati di padang gurun ini Sebab disini tidak ada roti dan tidak ada air Selanjutnya mereka berkata kepada Musa Dan akan makanan hambar ini kami telah muak Pendeknya saudara Bangsa Israel telah mencobai Tuhan Pendeknya bangsa Israel mencobai Tuhan Penyebabnya adalah Penyebab bangsa Israel mencobai Tuhan Bangsa Israel telah muak terhadap mana Penyebab mencobai Tuhan Bangsa Israel telah muak kepada mana Mana itu menunjuk firman Allah yang hidup dan berkuasa Amin surah Mana itu menunjuk firman Allah yang hidup dan berkuasa Puji nama Tuhan Mari kita kembali untuk membaca Amsal 8 Ayat 33 sampai 34 Silahkan Amsal 8 ayat 33 sampai dengan ayat 34 Baca Demikian firman Tuhan Dengarkanlah didikan Maka kamu menjadi bijak Dengarkan didikan firman Allah Maka yang mendengar itu menjadi bijak Menjadi bijaksana Terus Janganlah mengabaikan didikan firman Allah Terus Berbahagialah orang yang mendengarkan daku Berbahagialah orang yang mendengarkan daku Yaitu sang firman Allah Terus Yang setiap hari menunggu pada pintuku Pada pintuku Terus Yang menjaga tiang pintu gerbangku Pintu gerbang Puji Tuhan Singkat kata Mendengarkan didikan firman Allah Seseorang Maka seseorang menjadi bijaksana Mendengarkan didikan firman Allah Seseorang menjadi bijaksana Oleh sebab itu Janganlah kita Mengabaikan didikan firman Allah Saudara Pendeknya Berbahagialah orang yang mendengarkan didikan firman Allah Dan yang percaya kepada firman Allah Jadi orang yang mau Orang yang mendengar firman Allah Dan percaya kepada firman Allah Adalah orang yang berbahagia Orang yang mendengar firman Allah Dan yang percaya kepada firman Allah Adalah orang yang berbahagia Sesuai dengan wahyu fasal 1 ayat 3 Amin suriku Sesuai dengan wahyu 1 ayat yang ketiga Langsung ikuti pernyataan saya Supaya jangan lambat bekerja Puji Tuhan Disana dikatakan Berbahagialah ia yang membacakan Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini Dan yang menuruti apa yang Yang ada tertulis di dalamnya Sebab waktunya sudah dekat Puji Tuhan Jadi orang yang mendengarkan firman Allah Dan percaya kepada didikan firman Allah Adalah orang yang berbahagia Juga dinyatakan Di dalam wahyu fasal 1 ayat yang ketiga Amin suram Ayat 35 sampai 36 Karena siapa mendapatkan aku Siapa yang mendapatkan aku Sang firman Allah Terus Mendapatkan hidup Dan Tuhan berkenaan akan dia Tuhan berkenaan akan orang itu Tetapi siapa tidak mendapatkan aku Sang firman Allah Merugikan diri sendiri Puji Tuhan Terus Semua orang yang membenci aku Semua orang yang membenci aku Sang firman Allah Terus Mencintai maut Sama saja mencintai maut Singkat kata saudara Siapa menolak firman Allah Sama dengan merugikan diri sendiri Sama dengan merugikan diri sendiri Sedangkan Apabila seseorang membenci didikan firman Allah Sama dengan mencintai maut Menolak didikan firman Allah Sama dengan mencintai maut Puji Tuhan Saudara ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh Ketika kita Sedang Diajar untuk mendengarkan Nasehat firman Allah Kemudian diajar untuk dididik Oleh firman Allah Tak perlu terkejut Tak perlu panas hati Tak perlu untuk Berbantah-bantah Puji Tuhan Sebab sudah sangat jelas Bahwa disini dikatakan bahwa Menolak firman Allah Sama dengan merugikan diri sendiri Kemudian Membenci didikan firman Allah Sama dengan mencintai maut Orang yang mencintai maut Tidak suka dengar Tidak suka terhadap Tidak suka untuk mendengarkan nasihat firman Allah Tidak suka terhadap didikan firman Allah Itu orang yang mencintai maut Sebagaimana orang-orang yang di luar Tuhan Sekalipun ia disebut orang Kristen Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin suratku Bandingkan dengan pribadi Maria Duduk diam dengar firman Allah Dan terus dengar firman Maka Alkitab mencatat Namanya tidak pernah dilupakan Dimanapun firman Tuhan disampaikan Dimanapun firman Tuhan disampaikan Keranya dapat dipahami dengan baik Amin suratku Puji Tuhan Haleluya Sebagai bukti Tadi siapa menolak firman Sama dengan merugikan diri sendiri Membenci didikan firman Sama dengan mencintai maut Sebagai bukti Bilangan 21 ayat 6 Bilangan 21 ayat 6 Baca Demikian firman Tuhan Ya sebagai bukti Tadi Ayat 5 ayat 4 sampai 6 Bilangan 21 ayat 4 sampai 5 Intinya adalah Inti dari kedua ayat ini adalah Bangsa Israel mencobai Tuhan Karena ternyata mereka muak terhadap mana Puji Tuhan yang mereka minta sendiri Ya muak terhadap mana Puji Tuhan Muak terhadap firman Allah Akibatnya lihat ayat 6 Sebagai bukti Ayat 6 Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung Keantara bangsa itu Yang memagut mereka Sehingga banyak dari orang Israel yang mati Singkat kata Allah mendatangkan ular-ular tedung Dan memagut mereka Allah mendatangkan Ini loh saudaraku Tadi di atas tadi Menolak firman Allah Sama dengan merugikan diri sendiri Kemudian membenci didikan firman Allah Sama dengan mencintai maut Dan itu sudah terbukti Ketika bangsa Israel muak terhadap mana Firman Allah Mana surgawi itulah firman Allah Maka Allah mendatangkan ular-ular tedung Untuk memagut mereka Untuk memagut mereka Sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati Sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati Puji Tuhan Saudara Kita semua adalah Disebut juga Israel secara rohani bukan? Kita semua disebut juga Israel secara rohani Selanjutnya Mari kita melihat Dengan seksaba orang-orang yang mati dipagut ular tedung Puji Tuhan Mari kita melihat Melihat Dengan seksaba Orang-orang yang mati dipagut ular tedung Puji Tuhan Orang-orang yang mati dipagut ular tedung Masmur 58 Masmur 58 Masmur 58 Masmur 58 Ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga Masmur 58 ayat 2 sampai 3 Baca Demikian firman Tuhan Terhadap pembesar yang lalim Terus Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil Keputusan yang adil Sungguhkah kamu Ini judulnya terhadap pembesar yang lalim Pemuka-pemuka tua-tua orang terpandang di bumi Lalu sebagai pemimpin Ayat 2 Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil Hai para penguasa Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur Apakah tampil menjadi hakim yang jujur Ayat 3 Malah sesuai dengan niatmu Kamu melakukan kejahatan Melakukan kejahatan Tanganmu Menjalankan kekerasan Puji Tuhan Baik Surah apabila Antikris berkuasa Dan memerintah Di atas muka bumi ini kelak Maka mereka akan menjalankan pemerintahannya dengan Tangan besi dan dengan kekerasan Puji Tuhan Dengan tangan besi dan dengan kekerasan Paham ya Puji Tuhan ingat itu Apabila Antikris berkuasa dan memerintah kelak di buka bumi ini Maka mereka akan menjalankan pemerintahan dan kekuasaan itu dengan tangan besi dan dengan kekerasan Otoritar Secara paksa Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Kemudian Masmur 58 ayat 4 Terkait Ayat 2 dan 3 Terkait dengan ayat 2 dan 3 Maka kita hubungkan langsung dengan ayat yang keempat Sejak lahir orang-orang pasik Orang pasik Orang sombong Orang angku Sejak lahir sudah menyimpang Terus Dari sejak kandungan pendusta-pendusta telah sesat Puji Tuhan Perhatikan baik-baik Sejak lahir orang-orang pasik Angku sombong Telah menyimpang Kemudian Sejak dari kandungan Pendusta-pendusta Telah sesat Penipu-penipu Pendusta-pendusta Telah sesat Puji Tuhan Saudara Orang-orang pasik Istri pertama orang-orang pasik Jelas itu menunjuk antikris Antikris Puji Tuhan orang-orang pasik Atau pemuka-pemuka Pembesar-pembesar di bumi Itu menunjuk antikris Kemudian pendusta-pendusta Itu menunjuk nabi-nabi Palsu Sesuai dengan Yesaya pasal 9 ayat 14-15 Antikris adalah kepala ular naga merah padam Sedangkan nabi-nabi palsu adalah ekor daripada ular naga merah padam Amin suratku Mereka menjalankan kekuasaan Dengan tangan besi Dan menjalankan pemerintahannya dengan kekerasan Otoritas Dan paksa secara paksa Dipaksa Puji Tuhan Untuk mengikuti sebuah aturan Kalau tidak ya tidak boleh menjual tidak boleh membeli Kalau kita ikut Tuhan tidak ada sistem paksa Tetapi sistem kerelaan dan penyerahan diri Ketundukan dan penyerahan diri Karena dapat dipahami dengan baik Ayat yang kelima Terus Bisa mereka serupa bisa ular Terus Mereka seperti ular tedung tuli Ular tedung yang memagut mereka tadi terus Bangsa Israel tadi terus Yang menutup telinganya Tidak suka dengar firman Ayat yang kelima Bisa mereka Bisa ular tedung Bisa mereka Bisa dari antikris Dan nabi palsu Mereka itu antikris dan nabi palsu Bisa dari mereka dalam kurung antikris dan nabi palsu Serupa atau Sama dengan bisa ular tedung Puji Tuhan Bisa antikris dan Bisa mereka yakni antikris dan nabi palsu Itu serupa atau Sama dengan bisa ular tedung Yang mematikan Sangat mematikan Ular tedung Atau bahasa sehari-hari Ular kobra Itu sangat mematikan sekali Puji Tuhan Paham suratku Jadi bisa mereka Yakni antikris dan nabi palsu Serupa Atau sama dengan bisa ular tedung Istilah bahasa sekarang ular kobra Ada dengan bisa yang sangat mematikan sekali Wujud dari bisa ular tedung Selanjutnya tulis saja Kita akan melihat Wujudnya Atau wujud dari bisa ular tedung Wujud dari bisa ular tedung Wahyu 13 ayat 1 dan 11 Wahyu 13 ayat 1 dan 11 Wujud dari bisa ular tedung Wujud dari bisa ular tedung Wahyu 13 ayat 1 dan ayat yang ke-11 silahkan Demikian firman Tuhan Binatang yang keluar dari dalam laut Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut Binatang pertama keluar dari dalam laut Ayat 11 Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi Dan bertanduk dua sama seperti anak domba Sama seperti anak domba Berarti ada di tengah ibadah dan pelayanan terus Tetapi Seperti seekor naga Apabila ia berbicara Maka ia berbicara seperti seekor naga Puji Tuhan Tulis saja Binatang pertama yang keluar dari dalam laut Pada ayat 1 dikatakan disana Binatang pertama yang keluar dari dalam laut Itu menunjuk antikris Sedangkan pada ayat 11 Binatang kedua yang keluar dari dalam bumi Itu menunjuk nabi-nabi Palsu Amin suraku Berarti Wucud dari bisa ular tedung ialah Menjalankan ibadah laut dan ibadah bumi Paham suraku Berarti wucud dari bisa ular tedung Ular kobra dalam kurung ular kobra Ialah Menjalankan ibadah laut dan ibadah bumi Saudara Harus dipahami itu Itu bisanya Dan bisa itu saudara itu sangat mematikan Kiranya dapat dipahami dengan baik Bisa dari ular tedung itu mematikan Wujudnya adalah Wujud dari bisa ular tedung ialah menjalankan ibadah laut dan ibadah bumi Ini bisa yang sangat mematikan Tidak ada Tidak ada satu makhluk pun Baik binatang maupun manusia Yang apabila disengat oleh bisa ular tedung tidak mati Setiap makhluk yang disengat oleh bisa ular tedung Pasti disengat oleh bisa ular tedung Pasti mati tidak ada yang bisa bertahan Ini satu tetes Satu tetes saja Bisa ular tedung Memasuki tubuh bisa mematikan satu atau dua Gajah besar Itulah saudaraku Satu tetes saja Satu tetes Bisa mempunuh Satu tetes bisa ular tedung Bisa mempunuh satu sampai dua ekor gajah besar Itulah saudaraku Jadi sangat mematikan sekali bisa ular tedung ini Wujudnya menjalankan ibadah laut dan ibadah bumi Hati-hati dengan ibadah laut Hati-hati dengan ibadah bumi Kita harus berdoa Berjuang dalam doa Supaya kita di bumi ini tetap menjalankan ibadah Ibadah yang ditetapkan dari surga Yang turun dari surga dari Allah di bumi ini Puji Tuhan Berarti ibadah itu harus menggunakan pola tabernakil Gambar dan bayangan dari ibadah di dalam kerajaan surga Puji Tuhan Tulis saja Ibadah laut Jelas itu menunjuk Menunjuk ibadah Dijalankan oleh antikris Ibadah laut adalah ibadah yang dijalankan oleh antikris Ibadah laut adalah ibadah yang dijalankan oleh antikris Dan ibadah ini berbicara tentang Kekayaan Kemakmuran Dan keberhasilan Yang mengerucut kepada kemuliaan Dan kehormatan bagi diri sendiri Yang mengerucut Yang memuncak Mengerucut Kepada kemuliaan dan kehormatan bagi diri sendiri Itu loh saudara Camkan itu saudara Puji Tuhan Haleluya dan itu sudah dijelaskan Diterangkan di dalam Wahyu 17 ayat 4-5 Dan Ibrani 12 ayat Ibrani Yang pertama Wahyu 17 ayat 4-5 Terkait dengan itu adalah Ibrani 12 ayat 16-17 Kemudian yang kedua Daniel 8 ayat 12 Yang terkait dengan ayat ini adalah 2 Thessalonica 2 ayat 3-4 Amin saudara Amin Puji nama Tuhan nanti dibaca di rumah masing-masing Ya jadi Saudaraku Ibadah Laut tadi saya ulangi untuk menyampaikan hal itu Ibadah laut itu ibadah yang dijalankan oleh antikris Dan ibadah ini berbicara tentang kekayaan Kemakmuran Dan keberhasilan Yang mengerucut kepada kemuliaan dan kehormatan bagi diri sendiri Amin ya Dengan demikian Dengan demikian Ibadah laut sama dengan firman yang dikurangkan Ibadah laut sama dengan firman yang dikurangkan Artinya Pengajaran salib kristus diganti atau dikurangkan dengan teori kemakmuran Yaitu kemakmuran, kekayaan, dan keberhasilan Sama dengan ajaran Sama dengan ajaran Persperiti Paham suratku? Puji Tuhan Mari kita buktikan itu Daniel 9 ayat 27 Jadi ibadah laut sama dengan firman yang dikurangkan Artinya pengajaran salib diganti atau dikurangkan Dikurangkan Ditiadakan Diganti Dikurangkan dengan teori kemakmuran Teori kemakmuran Kekayaan Keberhasilan Sama dengan ajaran Persperiti Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel 9 ayat 27 Demikian firman Tuhan Tujuh puluh kali tujuh masa Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang Selama satu kali tujuh masa Sebetulnya antikris berkuasa dan memerintah di atas muka bumi ini Selama satu kali tujuh masa Berarti tujuh tahun Berarti tujuh tahun Nanti memuncak pada pertengahan tujuh masa Sama dengan tiga tahun setengah yang keduanya Bagian B Pada pertengahan tujuh masa itu Pada pertengahan tujuh masa yang kedua Berarti tiga tahun setengah yang kedua Terus Ia akan menghentikan korban sembelihan Kemudian Puncak dari kekuasaan antikris di atas muka bumi ini adalah Pada pertengahan tujuh masa yang kedua Berarti tiga tahun setengah yang kedua Dan pada saat itulah Antikris menghentikan korban sembelihan Dan korban santapan Dan korban santapan itulah korban sehari-harian Korban sehari-harian terus Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan Terima kasih Jadi sekali lagi saya sampaikan Ketika antikris berkuasa dan memerintah di atas muka bumi ini Mereka akan menghentikan korban sehari-hari Yaitu Strip pertama korban santapan menuju kepada pengajaran salib Strip yang kedua korban sembelihan menuju kepada ibadah yang dihubungkan dengan salib Puji Tuhan Jadi sudah sangat jelas Mereka terlalu sibuk berbicara tentang ajaran prosperity Teori kemakmiran Keberhasilan kekayaan Akhirnya mereka menghentikan korban sehari-hari Yaitu korban santapan Itulah firman pengajaran salib Dihentikan Kemudian korban sembelihan Itulah ibadah pelayanan yang dihubungkan dengan salib Dihentikan Ditiadakan Demi ajaran prosperity Demi ajaran tentang teori kemakmuran Demi karena sibuk berbicara tentang keberhasilan Dan kekayaan Korban sehari-hari dihentikan Itulah korban santapan pengajaran salib Dan korban sembelihan itulah ibadah yang dihubungkan dengan salib Dihentikan Demi ajaran prosperity Demi teori kemakmuran Demi sibuk berbicara soal kekayaan Paham surdaku Ditegaskan lagi di Daniel 8 ayat 12 Ini loh ibadah laut Daniel 8 ayat 12 Demikian firman Tuhan Suatu kebaktian diadakan secara pasik Nah Disini kita melihat Antikris mengadakan kebaktian pasik Mengapa dikatakan mengadakan kebaktian pasik Karena mereka Menghentikan korban sehari-hari Menghentikan Korban sehari-hari Jadi suratku Korban sehari-hari Diganti Diganti dengan kebaktian pasik Yaitu Ajaran Tentang ajaran prosperity Teori kemakmuran Bicara soal kekayaan Dan keberhasilan Faham suratku Itu merupakan kebaktian pasik Mereka menjalankan kebaktian pasik Itulah teori kemakmuran Ajaran prosperity Yang berbicara soal kekayaan Sudara Dan untuk menjalankan ini Maka Dihentikanlah Digantikanlah Korban sehari-hari Amin suratku Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Terus Kebenaran dihempaskannya ke bumi Makin dijelaskan disini Katakan kebenaran dihempaskan di bumi Terus Dan apapun yang dibuatnya Semuanya berhasil Jadi mereka itu mengecilkan Salib Kristus Menghempaskan Mengecilkan salib Kristus Demi Teori kemakmuran Teori keberhasilan Teori keberkatan Itulah ajaran prosperity tadi Faham suratku Inilah ibadah laut Saudara Ini Wujud dari Bisa Ular Tedung Manakala anak-anak Tuhan Berada di tengah-tengah ibadah laut Berarti Dengan tanda saya sampaikan malam ini Orang itu sedang dipakut ular tedung Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin suratku Puji Tuhan Jadi suatu kebaktian diadakan secara pasti Menggantikan Mengurangkan Mengurangkan salib Itulah korban Sehari-hari Sebab ibadahnya hanya berbicara tentang keberhasilan Jadi saudara Ibadah laut Sama dengan Firman yang Dikurangkan Jadi sekali lagi saya sampaikan Ibadah laut Ibadah laut Sama Dengan Atau serupa dengan Firman yang Dikurangkan Puji Tuhan Haleluya Firman yang dikurangkan Haleluya Hati-hati Saudara Jangan sampai Tetesan darah salib Tetesan darah salib itu dihentikan Dikurangkan Dihentikan Saudara Tidak ada yang bisa menetralisir daripada bisa ular tedung Kalau dia sudah terpagut Hati-hati saudara Kita butuh yang namanya tetesan darah salib Setetes darah salib Menghidupkan kehidupan sel-sel tubuh Tetapi sebaliknya Setetes saja bisa ular tedung Mematikan sel-sel tubuh Itulah saudara Ini kemurahan Tuhan bagi kita Jangan sampai tetesan darah itu berhenti Mengalir Dalam kehidupan kita sebagai sel-sel tubuh Sekarang Setelah kita melihat ibadah laut Yang dijalankan di bumi oleh antikris Sekarang tentang penjelasan tentang ibadah bumi Ibadah bumi Ibadah ini dijalankan oleh nabi-nabi Palsu Ibadah bumi adalah ibadah yang dijalankan oleh nabi-nabi palsu Dan ibadah ini berbicara tentang tanda-tanda heran Atau musisat-musisat palsu Untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri Bagi nabi-nabi palsu itu sendiri Paham ya? Puji Tuhan Saya berharap Roh Tuhan Roh suci Bekerja keras Menunggal di rumah Tuhan di hidup kita masing-masing 2 Petrus 2 Ayat 1-2 2 Petrus 2 Saudara Miliki rotaku Tuhan Kenapa saya katakan begitu? Kemuliaan Allah lewat permukaan sudah dinyatakan Dari situ saudara saya dan saudara harus memiliki rotaku Tuhan Jangan sembarangan lagi Di dalam hal menjalankan hidupnya di luar sana Puji Tuhan 2 Petrus 2 ayat 1-2 Biar kiranya nanti banyak jiwa Tidak usah ditulis Banyak jiwa bertambah-tambah Jangan kita menjadi sandungan Rojah Harunajis itu menghentikan Seseorang untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan Tuhan mau supaya hidup kita ini dikorbankan Dan dipersembahkan diatas misbah Ingat ya Tidak usah ditulis Kiranya dapat dipahami dengan baik Puji Tuhan 2 Petrus 2 Bisa saudara mengerti yang saya maksud ini? Amin Pahamilah Sebab seringkali kita berjuang untuk menolong orang Tetapi kita sendiri tidak bisa tertolong Ini loh ancaman besar semacam ini Puji Tuhan Haleluya Yang Tuhan mau hati kita penyerahan kita Amin 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2 Baca 2 Petrus 2 ayat 1-2 Tetapi ayat 1 dulu Nabi-Nabi dan guru-guru yang palsu Nabi-Nabi dan guru-guru yang palsu Terus Sebagaimana Nabi-Nabi palsu dahulu Tampil di tengah-tengah umat Allah Dahulu Seperti apa Nabi-Nabi palsu dahulu tampil di tengah sidang jemaah Terus Demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu Puji Tuhan Terus Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan Terus Jalan kebenaran Jalan kebenaran Menolak salib di jual juta Puji Tuhan Menolak jalan Jalan kebenaran atau jalan salib di jual juta Ayat 2 Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka Tetapi yang anehnya saudara Terlalu banyak Orang mengikuti cara hidup daripada lifestyle Atau gaya hidup dalam pelayanan daripada Nabi palsu ini Terus Yang dikuasai hawa nafsu Dikuasai oleh hawa nafsu saja Walaupun dikuasai oleh hawa nafsu Gaya hidupnya seperti itu Tetap saja banyak dan terlalu banyak orang mengikutinya Itu loh suratku Dan karena mereka Jalan kebenaran akan dihujat Ingat Kalau Nabi-Nabi palsu ada di tengah ibadah dan pelayanan Maka Jalan kebenaran Jalan keselamatan Itu dihujat oleh banyak orang Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami Ayat 3 sekarang Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu Nah ini loh Ibadah bumi Karena serakahnya guru-guru palsu terus Akan berusaha mencari untung Berusaha mencari untung di tengah ibadah dan pelayanan Dari sidang jemaah terus Dengan cerita-cerita Menyampaikan firman Tuhan Tapi ditambahkan dengan cerita Isapa Jepol Menyampaikan 1-2 ayat Tetapi ditambahkan dengan Cerita Isapa Jepol Jadi tulis saja Guru-guru palsu dikuasai oleh roh serakah Guru-guru palsu dikuasai oleh roh serakah Sehingga di tengah-tengah ibadah pelayanannya Mereka berusaha mencari keuntungan dari sidang jemaah Berusaha untuk mencari keuntungan dari sidang jemaah dengan jalan Menyampaikan dengan cara menyampaikan 1 atau 2 ayat firman Tetapi ditambahkan Ditambahkan Dengan cerita-cerita Isapa Jepol Ditambahkan dengan dongeng nenek-nenek tua Ditambahkan dengan tahayul-tahayul Filsabat-filsabat kosong Itu loh saudaraku Jadi Caranya untuk mencari keuntungan Merauk keuntungan di tengah ibadah pelayanan Memang firman disampaikan Memang 1 ayat 1 dan 2 ayat firman disampaikan Tetapi ditambah dengan dongeng nenek-nenek tua Tahayul-tahayul Ditambah dengan cerita Isapa Jepol Ada lagi Ditambah dengan guyon-guyon Ditambah dengan guyon-guyon Dan sebetulnya ini sihir Semacam disirap Dan menjadi daya pikat Bagi sidang jemaat Yang tidak memiliki hikmat akal budi dan kebijaksanaan Paham saudara? Puji Tuhan Lebih kumplit lagi Sempurna kita bisa melihat gelagat dari nabi palsu ini Di dalam Injil Matius pasal 7 Ini ibadah bumi saudara Matius pasal yang ke 7 Ayat 15 Demikian firman Tuhan Hal pengajaran yang sesat Ya ini pengajaran sesat juga Jadi pengajaran sesat itu Pertama-tama kita lihat menyampaikan 1-2 ayat Tapi ditambahkan Guyon Guyon Ditambahkan cerita-cerita Isapa Jempol Ditambahkan dongeng nenek tua Dan lain sebagainya Tahayul-tahayul Itu sihir Itu sirap Itu daya tarik Daya pikat Sehingga orang yang tidak berakal budi Dan tidak memiliki kebijaksanaan Mudah terpikat Oleh sihirnya Sekarang ayat 7 Ayat 15 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Itulah Serigala berbulu domba Bertanduk dua tetapi kalau berbicara Ia berbicara seperti seekor naga Terus Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Jadi nabi-nabi palsu itu Sama seperti serigala Tapi berbulu domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Sesungguhnya nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas Kalau kita perhatikan Kenapa disebut serigala yang buas Kalau kita perhatikan dalam Injil Johanes Fasal 10 ayat 12 Pekerjaan daripada serigala itu Menerkam dan mencerabraikan kawanan domba Sehingga sudah sangat jelas Serigala nabi palsu adalah serigala yang buas Mereka datang bukan untuk mengumpulkan Tetapi untuk mencerabraikan Kita juga datang di tengah ibadah pelayaran ini Harus mengumpulkan Jangan ada roh yang sifatnya mencerabraikan Kadang-kadang tanpa sadar Kita mencerabraikan antara satu Mencerabraikan orang lain dari Tuhan Tanpa sadar Kita merasa kita sedang berjuang Tapi tanpa sadar Seringkali roh Roh yang mencerabraikan ini ada Di tengah ibadah dan pelayanan Ingat itu saudara ya Perhatikan sungguh-sungguh Perhatikan sungguh-sungguh Puji Tuhan Nah sekarang ayat 21-23 Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bukan berarti Baik nabi palsu maupun pengikutnya Menyebut atau berseru Dan menyebut Tuhan Tuhan Berkali-kali menyebut Tuhan lalu masuk dalam kerajaan surga Tetapi Melainkan dia yang melakukan kehendak Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah Orang-orang yang melakukan kehendak Allah Bapak Orang-orang yang menyangkal diri Memikul salib ikut Tuhan dengan setia Itu orang yang sanggup sampai ke dalam kerajaan surga Melakukan kehendak Allah Bapak Minum cawan Allah Yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung Itu kehendak Allah Inilah yang menghantar kita untuk masuk dalam kerajaan surga Jadi bukan soal Fasilida dari seorang hamba Tuhan Di dalam hal menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambahkan dengan cerita sampai nyempol Bukan Fasilida menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambah dengan guyon-guyon Bukan itu Tetapi siapa yang mau melakukan kehendak Allah Bapak Siapa yang mau menyangkal diri memikul salibnya Siapa yang mau meminum cawan Allah Yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung Itu yang akan masuk Layak untuk masuk dalam kerajaan surga Itu ukuran Itu sudah menjadi jaminan Dan ukuran hak Ukuran dan ukuran ini tidak bisa dirubah-rubah lagi Kemudian ayat 20-23 Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Ayat 22-23 Pada hari terakhir Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan Tuhan Nah lihat Sebab itu disini Tuhan berkata Kepada murid-murid di hari-hari terakhir Semua orang menyebut Tuhan Semua orang yang tadinya bukan hamba Tuhan Bukan pendeta Sudah menyatakan diri sebagai penginjil Sebagai gembala Sebagai pendeta Evangelis dan apapun sebutannya Dan sibuk mencari nafkah di Youtube Sibuk mencari nafkah di media sosial Dahulu dia bukan hamba Tuhan Bukan penginjil bukan evangelis Bukan pendeta atau gembala atau apapun sebutannya Tetapi sekarang di hari-hari terakhir ini Sudara Begitu banyak Dan teramat banyak orang mengaku diri hamba Tuhan Dan sibuk mencari keuntungan Lewat Youtube Facebook Lewat media sosial Itu sudara Camkanlah itu Tapi ingat Ukuran untuk masuk surga bukan karena Menyebut berseru dan menyebut Tuhan Berkali-kali Tetapi siapa yang mau melakukan kehendak Allah Bapak Minum cawan Allah Menyangkal diri memikul salib Mengikut Tuhan Itu syarat untuk masuk surga Tidak ada cara yang lain Tapi lihat di hari terakhir ini Begitu banyak orang mengaku diri sebagai hamba Tuhan Dan berseru menyebut nama Tuhan Berulang-ulang kali di media sosial Untuk mencari keuntungan Yaitu Tuhan Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu Kemudian disitu kita melihat mereka Yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan Mengerjakan pekerjaan yang ajaib Secara ajaib Satu bernubuat Dua Mengusir setan Mengusir setan Demi nama Tuhan Tiga Mengadakan banyak musisat Demi nama Tuhan juga Mengadakan musisat Banyak musisat Yang sakit sembuh Antara lain yang lumpuh berjalan Yang timpang berjalan Yang buta melihat Yang tulim mendengar Yang bisu berbicara Dan yang kerasukan setan Mengalami kelepasan Dan lain sebagainya Itu terjadi Dan mereka lakukan itu Bukan demi siapa-siapa Demi nama Tuhan Tetapi apa yang Tuhan katakan Pada hari Tuhan Tampil Pada hari Tuhan datang ke dunia ini Pada hari Tuhan Atau pada saat Tuhan datang Kembali untuk yang kedua kalinya Ayat 23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Pada hari Tuhan Yaitu pada saat Tuhan datang kembali Untuk yang kedua kalinya Sebagai raja dan mempelai pilih surga Pada saat itu Tuhan berterus terang Dan berkata Kepada serigala berbulu domba Nabi-Nabi berbulu Nabi-Nabi palsu Terus Aku tidak pernah mengenal kamu Tuhan berkata Dengan tegas Kepada mereka Kepada Nabi-Nabi palsu Aku tidak pernah mengenal kamu Kemudian Tuhan kembali berkata dengan Nyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuatan kejahatan Mereka sibuk mengadakan Sibuk mengadakan musisat Sibuk mengusir setan Tetapi mereka mengabaikan kehendaklah Bapak Mengabaikan salib di jual juta Ini juga bagian dari firman yang ditambahkan Hanya untuk Mengapa mereka melakukan itu Karena mereka serakah Mereka tamak cinta akan uang Melayani Menyampaikan firman Satu dua ayat firman Tetapi sebetulnya Hanya untuk mencari keuntungan Lewat cerita Isapa Jempol Firman yang ditambahkan Menyampaikan satu dua ayat Tetapi ditambahkan dengan cerita Isapa Jempol Ditambahkan guyon-guyon Hanya untuk mencari uang Sibuk untuk mengadakan musisat palsu Sibuk untuk mengusir setan Hanya untuk uang Ini ibadah bumi Ibadah yang ditambahkan Paham suratku Puji nama Tuhan Pendeknya ibadah bumi Sama dengan firman yang ditambahkan Haleluya Artinya menyampaikan satu dua ayat firman Allah Lalu ditambah dengan dongeng dan tua Tahayul-tahayul Cerita Isapa Jempol Ditambah lagi Guyon-guyon Tapi lihatlah Akibatnya Di kemudian hari Wahyu 22 Ini loh Pada Injil Matius 3 ayat 23 Pada waktu itulah aku akan berterus terang Lihat Kita lihat Keterus terangan Allah Pada hari itu Iaitu Wahyu 22 Ayat 18 Sampai 19 Demikian firman Tuhan Penutup Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini Maka Allah akan menambahkan kepadanya Maka Allah akan menambahkan ini konsekuensinya Allah menambahkan kepada orang itu Itu Nabi palsu itu Malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam Menjalankan ibadah bumi ditambah ke malapetaka Kemudian Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab ini Firman yang dikurangkan Menjalankan ibadah laut Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan Terus Dan dari kota kudus Ya 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 Puji Tuhan Sudara Bumi ibadah yang dikerjakan oleh nabi-nabi palsu Sudara ku konsekuensinya Allah akan menambahkan Malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab wahyu Inilah surat ku Saya ulangi untuk menyampaikan Yang pertama Mengikuti Ibadah bumi Yang dijalankan oleh nabi-nabi palsu Kemudian ada di tengah-tengahnya Konsekuensinya adalah Allah akan menambahkan kepadanya Malapetaka-malapetaka yang ditulis dengan jelas di dalam kitab wahyu Apa itu? Yaitu Tiga kali tujuh penghukuman dari ala teri tunggal Apa yang ditambahkan? Yaitu Tadi ditambahkanlah kepadanya Malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab wahyu Apa yang tertulis dalam malapetaka yang tertulis dalam kitab wahyu? Yaitu Tiga kali tujuh penghukuman dari ala teri tunggal Yaitu Tiga kali tujuh penghukuman dari ala teri tunggal Setri pertama Tujuh penghukuman yang pertama Adalah tujuh meterai Tujuh penghukuman yang pertama adalah tujuh meterai Jelas ditujukan kepada orang-orang yang tidak menghargai Roh Tuhan dan kegiatannya Roh Tuhan dan kegiatan roh Tuhan Kegiatan roh Ya ini loh Jadi tujuh penghukuman yang pertama Berlangsung atas orang-orang yang tidak menghargai roh Tuhan Dan kegiatan roh Tuhan Itulah ibadah dan pelayanan Ini tabiat dari ala roh kudus Paham suratku Kemudian Strip yang kedua Tujuh penghukuman yang kedua ialah Tujuh sangka kalah Ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau menghargai firman ala yang hidup Tujuh penghukuman yang kedua ialah Tujuh sangka kalah yang ditiup oleh ketujuh malaikat Dan penghukuman ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau menghargai Tidak mau menghormati firman ala yang hidup Menolak didikan firman ala Inilah tabiat dari Yesus anak ala Kemudian Strip yang ketiga Tujuh penghukuman yang ketiga adalah Tujuh cawan murka ala yang ditumpahkan oleh ketujuh malaikat ala Nah penghukuman ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau menghargai Tidak mau menghormati kasih ala Ini tabiat dari ala bapak Ini semuanya dengan jelas dan rinci Dituliskan di dalam kitab wahyu Fasal 6 sampai dengan wahyu 16 Itu loh saudara Amin suraku Puji Tuhan Sudah dapat dipahami? Itu loh saudaraku Jadi yang pertama tadi ibadah bumi Ibadah yang ditambahkan Ibadah ini dijalankan oleh nabi-nabi palsu saudara Dan manakala orang-orang ada di dalamnya Konsekuensinya nanti ditambahkan malapetaka-malapetaka Itu saudara Jadi saya berharap Setiap kali saya mengatakan Sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Maka inilah alasan saya untuk mengatakan ahli itu Biarlah kiranya Selama kita ada di atas muka bumi ini Betul-betul menjalankan ibadah surgawi yang menggunakan pola surgawi Pola tabernakel Maka segala kegiatan yang ada di atas muka bumi ini Ibadah di atas muka bumi ini Terkait selalu dengan Pola tabernakel Dengan segala peralatan-peralatan yang ada di dalamnya Supaya kita lepas dari Penghukuman-penghukuman Yang dituliskan oleh Yang tertulis di dalam Kitab Wahyu Faham suratku Puji Tuhan Haleluya Nah Kemudian yang kedua Ibadah laut Beradab Yang kedua mengikuti ibadah laut Mengikuti dan berada di tengah ibadah laut Ibadah yang di Kerjakan oleh antikris Ibadah ini adalah ibadah yang dijalankan atau dikerjakan oleh antikris Konsekuensinya Jika ada di tengah ibadah ini Ibadah laut Mengikuti ibadah laut Ibadah yang di Jalankan Ibadah yang dikurangkan Atau ibadah yang dijalankan oleh antikris Konsekuensinya Apabila ada di tengah ibadah tersebut Allah akan mengambil bagiannya dari Strip pertama Pohon kehidupan Strip yang kedua Dan dari kota Kudus Itu saudaraku Puji Tuhan Allah akan mengambil bagiannya Diambil, dikurangkan Bagiannya diambil, dikurangkan Dari pohon kehidupan Dan dari kota kudus Itu saudara Sekali lagi saya sampaikan saudara Apabila mengikuti ibadah Mengikuti dan ibadah ada di tengah ibadah laut Ibadah yang dikurangkan Yang dijalankan oleh antikris Konsekuensinya Allah akan mengambil bagiannya daripada Strip pertama pohon kehidupan Strip yang kedua Dan dari kota kudus Saudara Pohon kehidupan Jelas itu menunjuk Pribadi dari Yesus Kristus sebagai Kepala Puji Tuhan Begitu Adam dan Hawa Melanggar hukum Allah Langsung secepatnya mereka menjadi telanjang Nampaklah segala kelemahan yang memalukan itu Kekurangan yang memalukan itu Lalu Sama artinya merusak gambar dan wujud Allah Sehingga Mereka dilempar Diusir dari Taman Eden Kesebelah timur Dari Firdaus Puji nama Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Kemudian Mereka Mengapa diusir? Karena Tuhan Allah Tidak menghendaki Mereka mengambil Coba tampilkan dulu kejadian 3 ayat 22 Berfirman Tuhan Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita Tahu Kita Berarti Bapak Bapak Anak Daruk Kudus Tahu tentang yang baik Dan yang jahat Maka Sekarang Janganlah Jangan sampai ia mengulurkan tangannya Dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya Yesus adalah pohon hayat Yesus adalah pohon kehidupan Kiranya dapat dipahami dengan baik Itu saudara Dia adalah kepala dari gereja Tuhan Dia adalah kepala dari tiap-tiap tubuh Kita adalah tubuh Kristus adalah kepala Bagaimanalah kehidupan daripada orang yang tidak mempunyai kepala Orang takut melihatnya Ngeri melihat orang yang tidak menempatkan Kristus kepala Siapa yang tidak ngeri melihat perempuan Babel Yang hidup dalam kenajisan percabulannya Tubuh tanpa kepala Ngeri benar melihatnya Siapa yang tidak ngeri melihat perempuan jalan Siapa yang tidak ngeri melihat perempuan yang licin perkataannya Yang tidak mempunyai kepala Tidak menempatkan Kristus kepala Ngeri benar melihatnya Mengerikan Sebab itu Jangan sampai kita kehilangan kepala Tapi inilah konsekuensinya Kalau seseorang Berada di tengah-tengah Ibadah Laut Ibadah yang dikurangkan Yang dijalankan oleh Antikris Konsekuensinya Daripadanya Akan diambil Pohon kehidupan Dikurangkan Diambil daripadanya Pohon kehidupan Itu saudara Paham suraku? Berarti Berarti Jangan sampai Ia mengulurkan tangannya Dan mengambil pula dari Buan pohon kehidupan itu Dan memakai Sehingga ia hidup Untuk selama-lamanya Puji Tuhan Coba Hebat-hebat seperti Seperti apapun dia Tidak ada artinya Dia hidup Hati-hati kalau Seorang istri Tidak tunduk Mungkin karena Dia mempunyai Banyak kelebihan Tidak ada artinya Dia hidup Kalau dia tidak mempunyai Kristus kepala Maka istri pun Tidak boleh Tidak perlu menggurui Duduk diam Dengar saja Supaya hidup Kalau tidak Ya sama dengan Berada di tengah Ibadah Ibadah laut Yang dikerjakan oleh antikris Daripadanya Akan diambil Pohon kehidupan Pohon hayat Sekiranya dapat dipahami Lihat Kristus kepala Dia adalah pohon kehidupan Ibrani Pasal yang kelima Kita bersyukur Kepada pohon kehidupan Saudara Ibrani pasal lima Ayat lapan Baca Demikian firman Tuhan Ya Yesus sebagai imam besar Ya Dan sekalipun Ia adalah anak Sekalipun dia adalah anak Terus Ia telah belajar menjadi taat Dari apa yang telah dideritanya Ia belajar Ia belajar menjadi taat Dari apa yang telah dideritanya Sudang jemaat Imam Imam Saya Imam Imam Sampai kepada seluruh sudang jemaat Belajar taat Belajar taat dari apa yang telah diderita Amin Jangan Jangan seringkali bersungut-sungut Manakala ada penderitaan Teladan Yesus sebagai anak Adalah sempurna Untuk kita ikuti saudara Amin Ayat 9 Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan Ia Ia menjadi pokok keselamatan Ia menjadi pohon kehidupan Ia menjadi pohon hayat Bagi Bagi semua orang yang taat kepadanya Bagi semua orang yang taat kepadanya Tunduk kepada Kristus kepala Puji Tuhan Paham suruhku Amin Haleluya Jadi saudara Sangat rugilah rasanya Kalau kita berada di tengah Ibadah Laut Yang dikurangkan Ibadah yang dijalankan oleh antikris Mungkin sepertinya saat ini Sepertinya Perhatikan semua Sepertinya Ketika seorang pemimpin rumah Tuhan Sibuk berbicara ibadah laut Dan sampai sidang jemaat terhinofdis Dan merasakan berkat-berkat Tetapi pengajaran salir dikurangkan Maka ingatlah Kalau ia ada di tengah ibadah itu Sekalipun ia merasa terberkati secara lahirnya Maka pohon kehidupan akan diambil daripadanya Nah ini adalah merugikan diri sendiri Di kemudian hari kelak Jadi jangan sekarang seperti telena dengan berkat Tetapi di kemudian hari kelak binasa Faham saudara ku Puji Tuhan Terus Apa lagi yang diambil daripadanya Jadi sampai sejauh ini bisa diikuti saudara Puji Tuhan Kemudian juga Tadi Skrip yang kedua Diambil daripadanya kota Kota Kudus Kota Kudus itu adalah Yerusalem Baru Kota Kudus Diambil daripadanya Kota Kudus Jelas itu menunjuk Yerusalem Baru Mari kita lihat Yerusalem Baru Wahyu 21 Ayat 1-2 Demikian firman Tuhan Terus Langit yang baru dan bumi yang baru Cepat Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu Telah berlalu terus Dan laut pun tidak ada lagi Terus Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru Kota yang kudus Yerusalem baru Terus Turun dari sorga Terus Berhias bagaikan pengantin perempuan Yang berdandan untuk suaminya Itulah Yerusalem baru Berarti Mematikan sekali Yang kita butuhkan apa Setetes bisa Ular tedung Atau setetes darah salib Biarlah ibadah Biarlah salib Kristus Ditegakkan di tengah ibadah ini Saya berharap Jangan ada hamba Tuhan di atas muka bumi ini Menolak pengajaran salib Hanya karena kepentingannya Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin suruhku Puji Tuhan Nah Jadi Bagaimana hidup kita ini Kalau tidak layak Tidak menempatkan Kristus kepala Kemudian tidak layak menjadi Jerusalem baru Mempelai perempuan Tuhan Mari kita lihat jalan keluarnya Dipercepat Wahyu 22 Wahyu 22 Ayat 20 Demikian firman Tuhan Ia yang memberi kesaksian Tentang semuanya ini Berfirman Ya Aku datang segera Puji Tuhan Dari pihak Tuhan Yesus Berkata Ya aku Datang segera Dari pihak Tuhan Yesus Berkata Ya aku datang Segera Dari pihak gereja Tuhan Berkata Amin Datanglah Tuhan Yesus Ini jalan keluarnya bagi kita malam ini Amin suruhku Dari pihak Tuhan Yesus Berkata Ya aku datang segera Dari pihak kita gereja Tuhan Amin Datanglah Tuhan Yesus Kita lihat Ya dan Amin ini Berarti terdapat dua kata Ya dan Amin Kita fokuskan dua kata Ya dan Amin Dua Korintus Uh sebentar kita hancur hati di kaki salib ya Dua Korintus satu Ayat 17 Sampai 18 Demikian firman Tuhan Ya Jadi adakah aku bertindak serampangan Jadi saudara Sekali lagi saya sampaikan bersyukur Bersyukur kepada Tuhan saudara Amin Tuhan tidak menipu kita semua Amin Bersyukur kepada Tuhan Amin Tidak usah terkecut Berita firman yang menyucikan Berita yang mau melahirkan kita Membaharui kita Tidak usah terkecut Tidak usah merasa terusik Tetap seperti Maria Duduk diam di kaki Tuhan Jalan keduarnya Kita fokus untuk memperhatikan Dari pihak Tuhan berkata Ya aku datang segera Dari pihak gereja Tuhan Tadi Amin Datanglah Tuhan Berarti ada dua kata Yang harus kita fokuskan Malam ini Sebagai jalan keluarnya 2 Korintus 1 ayat 17-18 Demikian firman Tuhan Jadi adakah aku bertindak serampangan Dalam merencanakan hal ini Terus Atau adakah aku membuat rencanaku itu Menurut keinginanku sendiri Terus Sehingga padaku serentak Terdapat ya dan tidak 18 Demi Allah yang setia Ya Janji kami kepada kamu Bukanlah serentak ya dan tidak Rasul Paulus ini Adalah hamba Tuhan yang bijaksana Berusaha untuk menuntut sidang jemaat di Korintus Kepada kebenaran Dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab Di dalam hal melayani Tuhan Dan melayani pekerjaan Tuhan Melayani sidang jemaat Dalam pemberitaan firman Tuhan Dia tidak melayani dengan serempangan Dia tidak melayani dengan serempangan Berarti di dalam dirinya Di tengah pelayanan itu Tidak ya dan tidak Bukan ya dan tidak Tidak serempangan Tidak serempangan Berarti di dalam dirinya Di tengah pelayanan itu Bukan ya dan tidak Bukan serempangan Serempangan itu Dalam satu kesempatan Ya Tapi kesempatan yang lain Tidak Dia tidak seperti itu Dia bertanggung jawab Dan dia tidak menjalankan ibadah ini Menurut hawa nafsu dagingnya Orang kalau menjalankan ibadah Dengan menurut Menjalankan ibadah Menurut seleranya Pasti serampangan manusianya Di dalam dirinya Satu sisi hidup suci Tapi di dalam sisi lain Suka kenajisan Orang semacam ini Tidak bertanggung jawab Kiranya dapat dipahami dengan baik Nah sekarang Kita lihat 1920 Karena Yesus Kristus anak Allah Yang telah kami beritakan Di tengah-tengah kamu Kenapa dia tidak serampangan Kenapa Sekarang pertanyaannya Kenapa Rasul Paulus Tidak serampangan Dan bertanggung jawab Di dalam pelayanannya Ayat 1920 Ini pelajaran Karena Yesus Kristus anak Allah Yang telah kami beritakan Di tengah-tengah kamu Yaitu olehku Dan oleh Siluanus Dan Timotius Bukanlah ya dan tidak Tetapi sebaliknya Di dalam dia Hanya ada ya Sebab Kristus adalah ya Bagi semua janji Allah Itulah sebabnya Oleh dia kita mengatakan Amin Untuk memulia Jawabnya adalah Rasul Paulus itu Menyampaikan pengajaran salib Dia tidak memberitakan Yang lain-lain Amin Amin Tetap Di dalam Sehingga Di dalam pemberitaan firman itu Hanya ada Ya Karena apa Karena yang disampaikan adalah Pengajaran salib Bukan pengajaran dengan Firman yang ditampakkan Bukan pengajaran dengan Firman yang dikurangkan Yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah Pengajaran salib Injil Kristus Pengajaran salib Injil Kristus Bukan pengajaran dengan firman yang ditambahkan Itulah ibadah bumi yang dijalankan oleh Nabi Nabi Palsu Bukan pengajaran yang dikurangkan Itulah ibadah laut yang dikerjakan oleh Antikris Tetapi yang disampaikan di tengah pelayanan adalah Pengajaran salib Yang disampaikan di tengah ibadah pelayanan terhadap sidang jemaat adalah Injil Kristus Di dalam Injil Semua Ya Tidak ada kata Tidak Amin suratku Hanya ada Ya Sebab Kristus adalah Ya Bagi semua janji Allah Kristus adalah Ya bagi semua janji Maka dari pihak gereja Tuhan Dari pihak kita anak-anak Tuhan Oleh dia kita mengatakan Amin Untuk memuliakan dia Amin itu berarti Benar Betul Akan terjadi Itu bahasa Ibrani Artinya pasti Benar Terjadi Kita harus yakin dengan firman Sebab firman itu Menyatakan yang tidak ada menjadi Ada Yang mati dihidupkan kembali Maka untuk itu Untuk firman Ya Kita harus berkata Amin Ini dari pihak gereja Tuhan Dari pihak kita Untuk memuliakan dia Amin itu berarti Pasti Benar Terjadi Itu bahasa Ibrani Itu bukan bahasa Arab Itu bahasa Ibrani Keranya dapat dipahami dengan baik Amin ya Puji Tuhan Mari kita melihat orang-orang yang mengatakan Amin Wahyu 19 Ayat 4 Satu kehidupan yang menyatakan Amin Wahyu 19 Ayat 4 Kita katakan nanti semua Amin Di dalam Di bawah kaki salib Kristus Karena Di dalam firman Allah semuanya Ya tidak ada kata-kata Tidak Wahyu 19 Ayat yang keempat Demikian firman Tuhan Boleh baca ayat 1 Nyanyian atas jatuhnya Babel Ayat 1 Ya Kemudian daripada itu aku mendengar Seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga Ya Katanya Haleluya Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita Terus Dan ke-24 Dan ke-24 tua tua dan ke-24 mahluk itu Tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu Dan mereka berkata Amin Haleluya Haleluya Ayat berapa itu 4 1 sampai 2 Haleluya Ulangi dua Satu Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga Katanya Haleluya Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita 2 Sebab benar dan adil segala penghakimannya Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu Yang merusakkan bumi dengan percabulannya Ya ibadah laut terus Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu Puji Tuhan Lihat 24 tua-tua ada dalam suasana Penyembahan Karena kemenangan Daripada ibadah Laut Jadi kalau kita lepas dari ibadah laut Ada suasana penyembahan Seperti 24 tua-tua Mereka menyembah dan berkata Haleluya Lalu Ayat yang ketiga dan empat Dan untuk kedua kalinya mereka berkata Untuk yang kedua kalinya mereka berkata ini bahasa surgawi Terus Haleluya Terus Asapnya naik sampai selama-lamanya Suasana penyembahan Terus Dan ke-24 tua-tua Dan ke-4 mahluk itu Tersungkur dan menyembah Allah Yang duduk di atas takhta itu Dan mereka berkata Amin Amin Haleluya Ini suasana penyembahan Jadi kita dari pihak gereja Tuhan harus berkata amin Untuk memuliakan Tuhan Yang memuncak ibadahnya Memuncak sampai kepada dua penyembahan Sebagaimana 24 tua-tua diakhiri dengan kalimat Amin Haleluya Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Sudara Muliakan Tuhan Baik dalam perkataan dan perbuatan Hati dan pikiran Tubuh Jual Muliakan Tuhan Sudara Jangan miliki roh yang mencerai Beraikan Sudara Dia akan memuncak Sampai kepada dua penyembahan Diakhiri dengan kata Amin Haleluya Biarlah itu nyata Dalam setiap kehidupan kita Peribadi lepas peribadi Tuhan Yesus memberkati kita semua Ya agak lama Malam ini Satu jam dua puluh menit Mari kita angkat pucian Langsung saja tersungkur Haleluya 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 Engkau lah Tuhan Yang ku sembah Haleluya terus Engkau lah Tuhan Yang ku sembah Sembah Kau ada domba Yang berlayak membukakan Yang ku sembah Yang ku sembah Yang ku sembah Jangan mahu dipakutu lar ya Katakan haleluya terus Amin Tan-tanPP Datukποιo Menembatin Jangan tiap Tuhan 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 Haleluya, 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 Ayo penyembahan dari sorga, Haleluya, Haleluya, Itu kata sorgawi, Haleluya, Jangan malas menyebut Haleluya, Ayo dengan suara berkelora, Nyimakan sampai ke sorga, Haleluya, 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 Sekali lagi, dari atas, Haleluya, 12 kali, Haleluya, Gemakan terus, Gemakan, Haleluya, 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Kami rindu Alleluia 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 Aleluya, 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 Tuhan, Aleluya, 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 Tuhan, Aleluya, Tuhan, Aleluya, 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 Aleluya Kami semua menyembah engkau Tuhan Altyazı M.K. 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 M.K. Alleluya. Altyazı M.K. Alleluya. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı 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 M.K. firman yang palsu kepada diri hamba Tuhan kau tidak memberikan firman yang ditambahkan ataupun yang dikurangkan kepada diri hambamu Tuhan hamba bersyukur Tuhan ampuni hambamu yang kurang bersyukur ini Tuhan ampuni hamba yang kurang-kurang Tuhan dalam bersyukur kepadamu Tuhan tapi pada saat melamar ini hamba tahu Tuhan bahwa kau begitu mengasihi jiwa kami telah melihat Tuhan begitu firman yang bahaya itu firman yang ditambahkan dikurangkan itu Tuhan begitu mengancam jiwa kami Tuhan pada hari-hari terakhir ini Tuhan antikris dan nabi-nabi palsu sudah begitu gencar Tuhan dalam menjurumuskan anak-anak Tuhan maka daripada itu Tuhan biarlah atas izin Tuhan firmanmu yang dibuka akan boleh diterima oleh sebanyak orang di dunia ini Tuhan supaya banyak orang boleh mengerti dan boleh diselamatkan oleh pemberitaan firman Tuhan karena kami sudah melihat Tuhan begitu berbahaya Tuhan mengurangkan dan menambahkan firman Tuhan kami tidak mau Tuhan kami ditambahkan malapetaka malapetaka dalam hidup kami Tuhan kami sudah melihat betapa mengerikannya Tuhan tujuh cawan murka Allah tujuh sangka kalah daripada Tuhan dan tujuh menterai Tuhan dan kami tidak mau menerima itu semua Tuhan dan kami juga tidak mau Tuhan kau diambil dari kehidupan kami Tuhan dan juga kami tidak mau Tuhan tidak masuk ke kota kudus Tuhan kita akan amin atas segala rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing biarlah segala firmanmu tidak lagi kami olah dengan akal pikiran kami Tuhan tidak lagi kami olah karena hawan apsu dan keinginan daging kami Tuhan tapi apapun yang memang sudah menjadikan dak Tuhan dalam hidup kami biarlah itu segera kami tindak lanjuti Tuhan terima kasih Bapak terima kasih begitu mulianya rencanamu dalam hidup manusia yang hina ini Tuhan engkau begitu memikirkan kehidupan kami lewat firmanmu Tuhan dan kami bersyukur Bapak biarlah kiranya di hari-hari terakhir ini Tuhan penyerahan diri hambamu semakin sungguh-sungguh kepada mu Tuhan ampuni hambamu yang belum tekut dalam tiga macam ibadat Tuhan ampuni hambamu jikalau dalam pelayanan ini Tuhan hambamu memiliki roh yang mencerai beraihkan Tuhan biarlah itu kiranya kau jauhkan dalam diri hambamu Tuhan biarlah kiranya kau tambahkan roh mempelai kasih mempelai dalam hidup hambamu supaya nyata kesatuan tubuh itu Tuhan dalam kandang pengembalaan ini Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan meneraihkan firmanmu di dalam loa hati kami roh kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan roh kudus bantu kami untuk memperhatikan firmanmu setiap perkataan yang keluar dan mutala tidak kembali dengan sia-sia melengkata sana berhasil apa saja kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami ampuni kalau kami melayani menurut hawa nafsu daging kami melayani dengan serampangan satu sisi ya tapi kesempatan yang lain tidak mungkin karena hawa nafsu daging karena kejahatan karena kenajisan karena dunia dengan arusnya dan perkara-perkara yang lain Tuhan mulai sekarang kami harus mengatakan iya dan amin untuk memuliakan Tuhan sampai kepada penyembahan penyerahan diri sepenuhnya seperti 24 tua-tua terima kasih engkau yang menghapus air mata menjadikan segala sesuatu baru yang lama sudah berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin silahkan duduk kembalilah ke tempat masing-masing puji Tuhan kita jalankan persembahan karena kita masih menyewa gedung kita jalankan persembahan sewa gedung gerida mari kita angkat pujian haleluya kubamujimu Tuhan terima kasih Terima kasih. 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 Tuhan yang jadi. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haba juga berdoa kepada engkau Tuhan pada saat malam ini. Biarlah kiranya engkau semakin mengasah hambamu sehingga semakin tajam di dalam pengajaran pembangunan tabernakel. Firman pengajaran yang rasanya dibukakan dalam tenangnya roh el kudus supaya membawa kehidupan kami masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna. Jerusalem baru mempelai perempuan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik biar juga imam-imam juga berpihak kesana Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Selanjutnya hamba juga berdoa untuk sidang jemaah di Bandung di Malaysia. Umat ketubusan Tuhan yang senatasi setia untuk tegur digembalakan. Juga engkau perhatikan belak kami semua bahkan yang tetap muka. Bayang yang offline online. Juga belak kami semua Tuhan dari COVID-19 bayang sebutan beta, delta, omikron, apapun biarlah kiranya Tuhan sel-sel tubuh ditandai dengan darah aktif dan hidup jika kami sangkal diri pikul salib. Itulah kekuatan kami sekaliannya. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Hamba juga berdoa kepada engkau pada saat malam ini. Engkau lindungi kami Tuhan dari masa kesesakan ini Tuhan. Dibawa ke paksa Ya'amu Tuhan. Dari unsur paksan apapun Tuhan tolong kami sekaliannya. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Hamba juga berdoa kepada engkau pada saat malam ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan dua tangan dari sidang jemaah diberkatilah oleh Tuhan. Baik sebagai PNS, BUMN, pengusaha, wira swasta, serabutan, apa saja diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Demikian juga tangan-tangan sudah membawa korban persembahan jadi diberkatilah oleh Tuhan. Pemilik gedung ini diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan juga lingkungan ini diberkati oleh Tuhan. Area parkir diberkati bahkan juga yang mengawasinya Pak Munir Tuhan. Demikian juga Tuhan namba berdoa kepada Tuhan. Berkati pelayanan nambahmu sebagai sekretaris wilayah tiga DKI Jabar dan Banten. Tuhan supaya menjadi berkat yang besar. Demikian juga kami para pengurus Tuhan diberkati. Tuhan demikian juga gereja Snow DGPT Indonesia diberkati. Pengurus pusat, harian, baik juga bagian departemen, biro, pengurus wilayah, daerah, perangkah-perangkahnya, semuanya diberkati. Ada termasuk sampai kepada AMB. Ada dalam kesatuan tubuh yang sempurna. Tidak ada pemisahan-pemisahan lagi Tuhan oleh karena perasaan diri lebih benar oleh karena pengajaran yang dia miliki. Demikianlah kiranya kami senantiasa memandang Engkau saja yang baik kami banyak kurangnya Tuhan. Maka kami juga harus menerima kekurangan orang lain Tuhan. Sehingga ada dalam kesatuan tubuh yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus yang baik hamba juga berdoa kepada Engkau. Berkatilah juga bangsa negara Indonesia dari sahabang sampai murauke. Pemerintahan Bapak Ojo Kuih Dunur Pak Ma'ru Amin diberkati. Para kabinetnya Tuhan diberkati. Pejabat tinggi sampai pejabat terendah di negara ini diberkati. Juga untuk memimpin bangsa negara dalam kebenaran dan keadilan. Juga profesi bantai diberkati. Pemerintahan Pak Ojo Yudin Pak Andika diberkati. Demikian juga kota-kota profesi bantai diberkati. Pejabat tinggi sampai pejabat terendah diberkati. Sebab kesejahteraan pemimpin kota kami adalah kesejahteraan kami. Secara khusus kota Serang dan Cilegon diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan juga tempat kediaman rumah sidang jemaatmu dimanapun berada. Mulai dari Merak, Serang, Cilegon sampai kepada tambak Tuhan tolong mereka semua. Yang belum tiga macam pada pokok Tuhan tolong mereka semua yang tidak bisa hamba sebut satu persatu Tuhan. Tetapi hamba juga berdoa Tuhan untuk Anamu Timotius, David Mermata, Caleb Wilson, Peter, Chilsey, Eva Produtius, juga Sipora, Johana, Berlin, Bapak Nisi. Bahkan juga Tuhan keluarga adik abang suami istri dicuruh sempat anak. Keluarga Pak Marbon, Ibu Heran, suami istri. Tuhan tolong mereka sekaliannya. Lebih sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan hidup mereka sebab hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Keadaan dunia sesuai dengan nubuatan akhir tahun, ibadah akhir tahun. Keadaan ke depan tentu akan lebih hebat lagi guncangan yang akan yang terjadi. Tetapi bila mana kami ada di bawah kepak sayap Allah, kami tidak tercerai beraih. Kami dilindungi, dibela, diperlihara oleh Tuhan, oleh darah salib. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Yesus Kristus yang baik rambat juga berdoa kepada Tuhan untuk perjalanan kami menuju pulang serta lindungi itu untuk terpakat dengan selamat. Selah kata berakamara bahaya, maut dan orang bermaksud jahat dipatahkan dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, tutup bungkus hidup kami. Kederaan yang kami pakai, tumpangi. Jalan yang dilalui, susi kol darah Yesus. Biar malaikat surgawi mendampingi, menjaga, mengawal. Bahkan, menghalus segala pekerjaan ibu sehatan. Sehingga kami boleh tiba dengan selamat, berkumpul bersama-sama dalam keluarga di rumah dan keluarga di rumah kami masing-masing, menikmati kebahagiaan dan sukacita yang berasal dari surga, karena damai sejahtera Kristus memerintah dihidup, di nikah, di hidup kami masing-masing, dalam rumah taga masing-masing. Dan selanjutnya, pertemukan kami di minggu demikian juga keluarga Pandoyo, Tuhan tolong. Engkobela juga keluarga ini, Tuhan, suami, istri dan dua anak yang Tuhan karuniakan. Tuhan tolong, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih terpuji Tuhan, dan pertemukan kami di minggu akan datang. Jam waktu yang sama, jauhkan dari sakit-penyakit merabahi kesibukan-kesibukan, malas-malas alasan-alasan yang dibuat-buat. Tuhan berkati juga anamu Yesaya yang sedang pulang kampung. Tuhan, perjalanan menuju pulang engkau nanti, serta lindungi tuntun-tibakan dengan selamat dan terpujilah Tuhan. Berkati juga anamu Tuhan yang ada di luar di daerah, dimana saja yang rindu untuk berada dalam penggembalaan ini. Buka jalan jika engkau menghendaki tergembala dengan baik dalam penggembalaan GPT-Betani. Seranda Cilegon Banten Indonesia. Berkati pengurus PPT. Berkati PPT. Berkati semuanya Tuhan. Mobilitasnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih terpuji lah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Akhirnya saudara terkasih, arah kalah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari ala Bapak. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kawis salib sebagai kekuatan hikmat kelahian. Persekutuan dengan Ruh Kudus menyertai. Memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai perempuannya di awan 6 Mai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Putera dan Ruh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.